KTM lagi-lagi berhasil menjuarai balap MotoGP Ika di benda lalu didapat lewat Blackwinder Kali ini giliran pembalap factory KTM asal Portugal Siapa lagi kalau bukan? Miguel Oliveira Miguel Oliveira berhasil menjadi juara Setelah memanfaatkan pertarungan sengit Antara Jack Wheeler dan Poes Vargaro Banyak yang bilang bahwa kesuksesan KTM saat ini Tak lepas dari pelan seorang Dani Pedrosa Memang benar, sejak ia pensiun dari MotoGP pada musim 2018 silam KTM tidak tinggal diam Dan langsung merekrut pembalap yang identik dengan pabrikan Honda tersebut Usaha KTM jelas-jelas beruah manis Pada awal menjelang pertengahan 2019 Dani Pedrosa berhasil direkrut KTM sebagai test rider mereka Itu adalah salah satu langkah yang sangat cerit Pengalaman Pedrosa selama 13 tahun bersama Honda tentu akan penting Mengingat KTM kala itu baru 2 tahun di MotoGP Pengembangan motor pasti kian terarah bersama Dani Pedrosa Salah satu inovasi yang dihasilkan KTM bersama Dani Ini adalah tubular hybrid frame Apabila biasanya frame atau sasis tubular ini terbuat dari susunan pipa-pipa baja Versi hybrid ini dibuat lebih pipih pada beberapa bagian Bisa kita lihat pada gambar berikut ini Nah sasis tersebut diklaim POS Pargaro dapat mempermudah RC16 di tikungan Yang telah cukup lama menjadi kelemahan dari RC16 sendiri Untuk mesin, KTM juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan Tahun 2020 ini, mesin motor mereka jauh lebih baik dari segi torsi dan juga top speed Saat keluar tikungan, RC16 ini juga terlihat lebih cepat dibandingkan beberapa kompetitor Top speed RC16 bisa mencapai 311 km per jam Dilihat puring lewat POS Pargaro Bahkan di sesi FP3, POS Pargaro memimpin top speed di 311,2 km per jam Mengalahkan Ducati Dovizioso yang meraih 309,4 km per jam Nah namun disini nih, saya hanya ingin menekankan bahwa apa yang sedilai KTM sejauh ini Bukan karena Dani Pedrosa semata Namun karena organisasi KTM secara keseluruhan Yang cepat dan cukup tepat dalam mengembangkan RC16 Mulai dari masukan-masukan berdasarkan pengalaman Pedrosa Dan pembalap KTM lainnya Seperti Poles Pargaro, Blackpinder, Miguel Oliveira, Mika Kalio, dan juga Iker Lekwona Para insinyur KTM mengelola data dan diimplementasikan untuk kemajuan RC16 Proses tersebut berlangsung bisa dibilang cukup cepat ya Tentunya karena KTM memiliki sokongan dana dan fasilitas yang kuat Dari sponsor utama mereka yakni Red Bull Setiap aktivitas KTM di dunia balap, logo Red Bull pasti tidak pernah ketinggalan Tentunya passion Red Bull di dunia balap selalu ingin menjadi tim juara Terbukti lewat kesuksesan mereka di ajang Formula One dan banyak kompetisi lainnya Nah, apakah KTM bisa mempertahankan performa gemilang mereka hingga akhir musim nanti? Atau ini hanya sekadar panas sesaat? Balapan selanjutnya akan berlangsung di sirkuit Misano tanggal 11 sampai 13 September nanti KTM sendiri punya track record yang cukup baik di sirkuit ini Terbukti dengan posisi kedua di sesi kualifikasi tahun lalu Namun mereka akan mendapat lawan yang berat nih Terutama dari Yamaha yang karakteristiknya sangat cocok dengan sirkuit Misano So, we will see on the next race Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!